Intro Halo Sobat Lihat-lihat, kembali lagi di channel ini Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogjakarta Menggunakan bus yang sangat mewah dan sangat nyaman Yaitu bus sinar jaya dengan kelas, sweet class Bagaimana perjalanan dan fasilitasnya? Coba kita lihat video ini ya Nah, jadi tempat perjalanan bus sinar jaya Kelas, sweet class dari Jakarta itu dari Lebak Bulus Dan tempatnya itu tidak jauh dari stasiun MRT Lebak Bulus Jadi enak banget, strategis tempatnya bagus Itu pintu keluar stasiun MRT Dan itu depan yang ada busnya itu adalah agen sinar jaya Lebak Bulus Oh iya Masuk naik Ini adalah busnya, wow terlihat mewah Dan jangan lupa untuk masuk bus ini harus dilepas elas kakek kalian Dan ada rak untuk menyimpan sepatunya Dan ini dia interior di dalam untuk pengemudinya Terlihat sangat kelas sekali Ini dia tempat duduk saya Alhamdulillah dapat di bagian depan Jadi saya sudah pesan di seat yang paling depan di nomor 1 ini Dan tempatnya luas banget lega Untuk badan saya yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek Sekitar 165 cm itu cukup nyaman dan lega Nah ini dia fasilitas terpenting di masa sekarang ini Yaitu air purifier Dimana fungsinya untuk menyaring udara kotor Sehingga udara yang kita hirup selama perjalanan itu bersih Sehingga ini sangat memberikan kenyamanan bagi penumpang busnya Dan untuk memberikan kenyamanan juga Di bus ini terdapat 2 CCTV Yang berfungsi untuk keamanan ya Sekarang coba kita jalan ke bagian belakang Dan lorongnya cukup luas Cukup untuk berjalan Dan bus ini terdapat 22 seat penumpang Dan ada bagian toilet di belakangnya Oh iya ini informasi penting banget bagi kalian yang ingin naik bus ini Karena di VIP suite 1, 2, 3, dan 4 itu berbeda dengan belakangnya Di 1, 2, 3, dan 4 ini tempatnya lebih luas Karena tidak terhalang oleh kursi di depannya Dan selain itu keuntungan yang lain adalah TV-nya lebih gede Berbeda dengan belakangnya Ada space untuk kursi dari depannya Jadi cukup kurang luas seperti di belakangnya Dan avosnya itu juga tidak terlalu besar Seperti di seat 1, 2, 3, dan 4 Nah sekarang kita lihat fasilitas di setiap seatnya Ada bantal empuk yang nyaman untuk sandaran Atau untuk dipeluk Dan juga ada selimut yang pastinya sudah di laundry Karena ini sudah harum ya Nah selain itu juga ada USB port Untuk charge HP kalian Dan yang perlu diperhatikan Jangan untuk charge power bank kalian Karena itu dilarang Di bagian atas seperti biasa Ada lampu Kemudian ada lower AC Dan juga ada lampu baca juga Busnya sudah mulai berangkat sobat Nah busnya berangkat di 16.27 Kalau dari jadwalnya sih 16.30 sejak jadwal Karena busnya sudah siap Dan penumpangnya sudah naik semuanya Maka bus lanjut jalan Hemat waktu ya Dan tidak molor Sampai sudah mencuburkan Ika nampunknanya sudah musik Ikan Tidak Nah ini kita melewati perempatan Fatmawati, terlihat keren pemandangannya, karena ada gedung tinggi, ada rela MRT, dan jalanan yang cukup ramai. Nah lanjut lagi reviewnya ya, disini ada fasilita astirai di setiap sisinya, yaitu di sisi lorong dan di sisi jendela. Oh ya, aku mau beritahu ke kalian bagian keren di bus ini, yaitu lighting di bagian lorong yang di atas ini. Dan juga lighting yang ada di sisi jendela, dan di lorong belakang, itu lightingnya bisa berganti-ganti warnanya, dan sebenarnya itu lebih kandalikan dari bagian depannya, dan keren banget sih ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini pemandangannya keren banget sumpah dari sini di atas tol ini, dan di sebelahnya ada stasiun LRT, dan dengan sunset yang sangat mempesona, wuhh keren banget! Oke, kita masuk di terminal kampung rambutan, disini kita akan menaikkan penumpang. Jadi buat kalian yang ingin naik dari kampung rambutan juga bisa! Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Setelah dari kampung rambutan, kita lanjut jalan lagi menuju terminal pulau Gebang. Terima kasih telah menonton! Kalau saya lihat cara pengemudinya, itu sangat hati-hati dan cermat untuk menghindari jalan yang rusak atau berlubang. Tentunya ini buat kenyamanan para penumpang! Terima kasih telah menonton! 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 Trouk, tonton! aremmentara dengan J prefereng, D100 Glenn… Terima kasih telah menonton! Seperti livery-livery sebelumnya, yaitu perbanduan warna dominan putih Dengan ditambah warna pelangi khas dari sinar jaya ini Namun terlihat sangat berkelas sekali untuk bus ini Mantap sekali Oke terlihat matahari sudah terbenam Dan di saat itu juga bus sinar jaya suite kelas ini juga meninggalkan terminal Pulau Gebang Untuk melanjutkan perjalanannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekitar pukul 18.47 Bus ini kembali keluar tol dan merapat di agen Bekasi Untuk menaikan penebang juga Jadi kalian yang dari Bekasi ingin naik bus ini Bisa juga dari agen Bekasinya ya Nah setelah menaikan penebang dari agen Bekasi ini Bus melanjutkan perjalanan Setelah masuk tol lagi Kemudian bus masuk ke rest area KM19 Dan disini terlihat terjadi pergantian pemain Yaitu pengebudi Dan selain itu juga disini Bus sinar jaya ini mengisi bahan bakarnya Setelah isi bahan bakar Bus melanjutkan perjalanan ke Bali Dan tepat di pukul 21.050 Bus keluar tol Cikedung Kenapa? Karena bus ini akan berhenti sejenak ke rumah makan Sinar jaya Oke ini pertama kali saya di rumah makan sinar jaya Dan rumah makannya sangat besar sekali Karena semua bis sinar jaya Itu istirahat makannya disini Dan yang perlu sobat ingat Apalagi yang baru pertama seperti saya Itu diingat-ingat posisi bisnya dimana Karena takutnya tertukar Apalagi kalau habis bangun tidur Masih bingung kan dimana posisi bisnya Jangan sampai salah naik bus Takutnya turunnya di beda tujuan lagi Nah untuk suite kelas itu di dalam sini ya Terkadang eksklusif Dan pelayanannya cukup futuristik Karena memakai QR code nya Nah Nah ini dia makanan yang sudah aku ambil Ini saya makannya memang minimalis seperti ini sih Karena sudah malam jadi tidak baik juga untuk makan banyak-banyak Nah untuk pengambilan tadi sih ada keepernya ya Ada penjagaannya Jadi kita tidak bisa ambil daging banyak-banyak Nah selesai makan kita coba lihat ke tempat ibadahnya Kalau saya lihat tempat ibadahnya ini sangat luas Jadi sangat nyaman untuk beribadah di sini Oke Waktu yang diberikan untuk beristirahat sangat cukup sekali Maksud saya Jadi waktu untuk makan Untuk istirahat Untuk ke toilet Untuk ke musholat Untuk sholat Itu cukup Dan masih ada sisa waktu Untuk sekedar melihat-lihat Dan juga melepas lelah ya Oke Time is out Dan kita kembali lagi naik Dan melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton Oke Ini dia tempat dimana Kalau dilihat dari map Itu tempatnya tidak jauh dari pitutol Dan ini tempatnya strategis Karena tidak jauh dari pitutol Jadi tidak terlalu membuang waktu ya Dan coba kita lihat dan ukur jarak dari tempat ini Ke terminal geuangan Berapa kilo lagi sih Ternyata 5 jam 49 menit lagi Kurang lebih seperti itu ya Dan jaraknya kurang lebih 436 km lagi Nah terlihat sebelum melepas dari rumah makan Ada pengecekan dari petugas sinar jayanya Sepertinya ya Sepertinya untuk mengecek jumlah penumpangnya Karena seperti yang Anda tahu Bahwa bus ini tidak boleh menaikkan penumpang sembarangan Harus tercatat di manifestnya manajemen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mohon maaf sekali sobat Karena saya ketiduran dan pula sekali Karena nyaman sekali si bus ini Jadi setelah istirahat makan Sampai dengan Surakarta Itu saya tidur tidak terbangun Padahal mau rekap selama perjalanan Nah di exit tol Surakarta ini Kita sampai pada pukul 4 lebih 1 menit dini hari Kemudian setelah itu kita masuk ke terminal Tirtona di Solo Pada pukul 4 lebih 10 Di sini terlihat banyak yang turun juga sih Terima kasih telah menonton Di terminal Solo Kita lanjut menuju Klaten Untuk masuk ke terminal Ingeniero Soekarno di Klaten Dan di sini kita sampai di pukul 5 lebih 8 Tak terasa aku tidur lagi dan tiba-tiba sudah mencapai Yogyakarta Dan sebentar lagi tiba di terminal Giwangan Nah ini kita sudah di terminal Giwangan Pada pukul 6 lebih 11 Oke aku tidak turun di terminal Giwangan Tapi aku turun di perempatan parang tritis ini Oke sobat sebelum turun pastikan barang Anda tidak ketertinggal Dan cek barang-barang Anda Dan yang terpenting jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pengembudi Karena telah mengatarkan kita ya Nah Alhamdulillah saya sudah sampai dengan selamat Dan tidak ada yang mengecewakan dari pengalaman saya naik bus ini Dan saya sangat puas sekali Karena experience-nya sangat bagus Dan terlihat manajemen ini sangat serius Untuk memperhatikan kenyamanan penumpang Pokoknya recommended banget bagi yang ingin mencoba bus ini Terima kasih sudah menonton Trip Report ini Dan bagi yang penasaran dengan jarak tempuh Waktu perjalanan dan kecepatan Bisa simak di video selanjutnya ya Ada di part yang berbeda Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Untuk mendukung channel ini Agar semakin semangat membuat konten-konten menarik Dan hal-hal menarik lainnya Thanks for watching and see you in the next video Terima kasih Terima kasih